Pekerja pelabuhan di Yunani telah memblokir pengiriman kontainer berisi amunisi yang ditunjukkan ke Israel. Dalam aksi mereka, para pekerja menolak untuk memuat kargo ke kapal di pelabuhan Pires Anandolu Agency melaporkan. Kontainer tersebut yang dilaporkan diangkut ke Yunani melalui Makedonia Utara dimaksudkan untuk dikirim ke pelabuhan Haifa di Israel, dikutip dari Reuters. Namun, sebagai tanggapan atas seruan dari Serikat Buruh setempat, para pekerja dermaga di pelabuhan Pires berkumpul dan mengambil sikap tegas menjegah pengiriman tersebut dilanjutkan. Sebelum insiden tersebut, Serikat Pekerja Pelabuhan telah menyerukan agar para pekerja turut memprotes dan memblokir pengiriman senjata dan amunisi yang akan digunakan dalam Perang Gaza. Gambar yang diunggah kemudian pada halaman Facebook yang sama menunjukkan orang-orang membawa suar dan slogan-slogan yang disemprotkan pada truk bertuliskan pembunuh keluar dari pelabuhan. Menurut televisi negara Yunani ERT, para pekerja menyuarakan solidaritas mereka dengan rakyat Palestina meneriakan slogan-slogan seperti kebebasan untuk Palestina. Presiden Serikat Pekerja Pelabuhan Pires, Marcos Bekris, mengumarkan pernyataan yang mengecam pengiriman amunisi yang ditunjukkan untuk konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Ia menekankan bahwa para pekerja tidak akan mendodai tangan mereka dengan darah rakyat Palestina. Bekris juga mendesak Yunani untuk menghentikan keterlibatan apapun dalam konflik tersebut dan menyuruhkan penghentian segera partisipasi negara tersebut. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia www.sobase penny-fulandowski.nih.nih.nih.nih.nih.nih.nih.nih.nih.nih.nih.nih.nih.nih. Terima kasih.